Suruhkan Allah selalu membimbingmu Dan biarlah angin menuntun langkahmu Sini ya Pak Adi Pak Adi bareng saya disini tuh udah berapa hari Terhitung ke sekarang Lagi hari apa minggu itu Pak Minggu ke minggu Udah dua minggu ya Disininya makannya cukup Alhamdulillah Kemarin sakit udah sembuh Alhamdulillah Dan kemudian Nanti kan Mas Adi tugasnya Kalau nanti sudah ada Panggilan dari pengacara Bersaksi di pengadilan Nanti kalau sudah bersaksi Di pengadilan sudah bisa pulang Dalam keadaan tenang Alhamdulillah Kalau sekarang pulang dulu kan gak enak Nanti pas perlu Mas Adinya lagi kemana Gak apa-apa kan Gak apa-apa Sama istri gak kangen Ya kangen kan kita Istrinya gak suruh sini aja Kalau mau kangen-kangenan Pak nganterin sekolah Oh sekolah Pasti kuat nahan sebulan lagi Tahan Pak Demi kebenaran Demi kebenaran Biasa ninggalin istri berapa bulan Ya gak tentu Pak Tergantung Pernah ninggalin berapa bulan paling lama Ya dua tahun Wah Waktu jalan itu Pak Oh waktu jalan sampai 2016 itu Nah dari peristiwa Mas Adi Lihat kecelakaan yang 2016 itu Iya Mas Adi kan udah lihat Udah selesai Melihat peristiwa itu Terus kemana Siapanya Mas Adinya Saya di Ya kerja Pak Bukan Kan melihat peristiwa itu 27 Agustus 2016 Melihat peristiwa kecelakaan Selesai melihat peristiwa kecelakaan Sampai Eki dan Vina Almarhum Diangkut ke mobil Oh saya terusin perjalanan Terus terusin kemana Ke Raja Galuh Dari Raja Galuh ke Dari Raja Galuh saya ke Banten Mak Jalan kaki terus Iya terus jalan kaki Sampai Bantennya sampai mana Sampai ke sini Sultanah Sunidin Banten Batu Quran Batu Quran terus Iya terus Kesini lagi Ciagel Ciagel itu Di tempatnya Abaman Dusman Almarhum Dari situ terus Ya mutu lagi balik Saya langsung ke Pamijahan Pamijahan Tasik Iya muter-muter terus Pamijahan itu tasik ya Iya tasik Terus Dia langsung ke Jawa Tengah Oh lewat selatan Iya tapi lewat selatan saya Jadi jalan kakinya Dari rumah kan lewat utara Oh rumah lewat utara Jadi pulangnya lewat selatan Iya kalau dari rumah itu Rute saya dari Sunan Muria Terus ke Sunan Kudus Terus ke Demak Sultan Fatah Terus Seh Mola Najib Matil Kubro Semarang Yang di Semarang kan ada dua Ada yang di Jawa Timur Ada yang di situ Terus Ke Sisir terus itu Pak Pokoknya ngintin Ada yang Jadi berangkat lewat Jalur utara Sampai Banten Banten itu kan Ujungnya Jawa Iya kan Pulangnya lewat Jalur Selatan Langsung ke Pamijahan Kecilacap Iya Jalan kaki terus Iya Sampai Batu Raden Tanjuran 7 Sampailah kembali ke Kudus Iya Sampai 2018 Akhir Jadi setelah kejadian itu Tidak langsung pulang Enggak Masih menjalankan Tidak Itu baru tugas Dua bulan kurang Karena saya berangkat itu Tanggal 5 Bulan 7 2016 5 bulan 7 2016 Oh iya Satu bulan sebelum kejadian ya Iya 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 kan Satu bulan Juli Jadi pulangnya Bulan 2018 Akhir Dua tahun Iya Dari pulang saya itu Dari Madura Oh jadi Habis jalur Selatan Enggak langsung ke Kudus Masih jalan terus Iya jalan terus Sampai ke Jawa Timur Jawa Timur Sampai Madura Madura Leling-leling pak Oh dari Madura Balik lagi Balik lagi Sampai ke Kudus Sampai ke Kudus Jadi perjalanannya Hampir 2 tahun setengah 5 bulan Juli Ya kan 2016 2017 Setahun setengah 2018 Bapak 2 tahun setengah loh 2 tahun lah pak 2 tahun setengah pak Bapak berangkat 5 bulan Juli Pokoknya kira-kira begitu Iya kan Tahun 2016 Bapak pulang Desember 2018 Bapak 2 tahun setengah pak Ya sekira-kira 2017 2017 nih Dari Januari Sampai Desember Setahun tuh 2018 Dari Januari Sampai DPR 2 tahun setengah kan om 2 tahun setengah 2 tahun setengah Itu selama 2 tahun setengah Istri ditinggalin Di rumah Enggak pak Alhamdulillah Masih Setia Setia Menerima Menerima Dia makan dari mana Ya dari Allah pak Yang masih Jadi istri selama Ditinggalin 2 tahun itu Istri usahanya apa Ya dagang pak Oh dagang Dagang apa Kalau Bertua di pasar Oh bertua di pasar Istri Istri ya dagang-dagang Apa itu Ya lontong Di rumah bantuin Jualan lontong Jualan lontong Yang siapa jualan lontong Siapa Ya mertua sama istri Oh jadi mertuanya Jualan lontong sayur Ya kalau pagi Di pasar Bukan Kalau pagi itu Jual dagang sayur Di pasar Pagi dagang sayur Di pasar Terus Kalau pulang dari Pasar itu Baru Jualan lontong Di rumah Iya Istrinya ikut Jualan lontong Di rumah Bantuin Sambil nganterin Sekolah Itu komunikasinya Bagaimana sama istri Selama dua tahun Setengah ditinggalin Enggak komunikasi Lost kontak Iya Karena memang Tugas dari guru Seperti Istrinya nerima Ya nerima Kita udah ngomong sebelumnya Ada ya Yang gitu ya Dua tahun setengah Ditinggalin suaminya Enggak ada kabar Enggak ada berita Enggak ada perintah Dari gurunya Dan istrinya nerima Wala Anak waktu itu Anak masih Itu yang Kecil Masih kecil Masih kecil Iya Sekarang kan Umur berapa Kelas 5 SD sekarang Kelas 5 SD Ya sekarang Kelas 5 SD Berarti sekarang tuh Udah 8 tahun Iya 8 tahun Kelas 5 SD 8 Dikurangi 3 3 Ya anak mas Kelas 5 SD ya Kelas 5 SD itu Berarti usianya Sekitar 10 10 10 kurangi 8 2 tahun Waktu itu Iya Terus yang besar Sekarang udah 17 tahun Oh udah ada yang besar Iya yang perempuan Oh yang besar 17 tahun 17 tahun dikurangi 8 Berarti waktu itu 11 tahun Iya sekitar Ditinggalin 2 tahun setengah Anak-anaknya masih kenal gak Dota setengahnya tinggalin Yang kecil gak kenal Yang gede mah kenal Yang gede kenal Tapi begitu ketemuan Saya gondrong nangis Oh takut Takut Itu selama jalan itu Rambut gak dipotong Enggak pak 2 tahun setengah Iya Kalau nasi senemunya Nasi senemunya Iya kadang kalau Saking laparnya Kita nyari pisang di pasar Mengut Iya mengut yang dibuangin Di tempat-tempat sampah Itu kan ada buangan Yang penting kita gak minta Jangan nyolong Oh gak boleh minta Gak boleh Kalau pengen rokok ya Nambilin puntung Oh jadi gak minta Iya enggak Kecuali ada yang kasih Ada yang kasih Diterima Tapi kadang ada yang kasih Kadang ada yang enggak Alhamdulillah Membari ya Kayak alam dongeng ya Iya Itu ya Mungut Jadi orang udah Nanggap orang gila dong Iya iya Sudah Nanggap orang gila Karena rambutnya gondrong Badannya pasti Wah gak karu-karuan Iya Karena jarang mandi kan Ya jarang Mandi kalau di masjid Paling numbang mandi Oke masjid numang mandi Tapi masih diterima sama DKMnya Ya masih diterima Masih Loh bajunya kan udah kotor banget Iya kan Kalau baju kan Bawah ganti Kadang dikasih orang Oh kadang dikasih orang Kadang sendal lah Udah rusak ya Dikasih orang Kadang dikasih orang Jadi mengembara itu ya Lagu Omairama itu Judulnya mengembara Terus aja Iya menusuri jalan Nah setelah itu Apa yang didapat Dari peristiwa perjalanan Dua tahun itu Ya secara Apa yang dalam diri Terjadi perubahan Secara ruhannya Ya ketenangan hati Jadi tenang Iya tenang Emang sebelumnya gelisah Iya enggak namanya Orang hidup kan pasti ada Permasalahan Setelah itu kan kita jalan jadi tahu Oh hidupan seperti ini Seperti ini Jadi kita tahu jadinya kan Apa yang tidak kita tahu Jadi kita tahu Apa yang belum kita tahu Kita jadi tahu Tentang kehidupan Bukan berarti kita mencari Yang aneh-aneh Enggak Misalnya waktu itu Apa biasanya kan orang Ingin punya ilmu Kanuragan Enggak saya enggak Kebal peluru Kebal gebut Enggak Enggak Gurunya dimana sih itu Yang meminta itu Di Lamongan Abah Syukur Abah Syukur Udah meninggal Udah meninggal Amanah gurunya apa Sehingga Terus pengembara itu Amanahnya ya Ya udah kamu Jalan kaki aja Kamu jangan pulang Sebelum ada yang nyuruh pulang Nah sekarang Yang nyuruh pulang siapa Ya ada yang Enggak bisa saya ceritakan Jadi setelah keliling Dua tahun setengah itu Akhirnya ada yang Rasa ya Pesan sampai pada rasa Untuk segera pulang Iya Waktu itu Ini sekilas saya ceritakan Tiap tiga bulan sekali Seseorang itu nemui saya Seseorang itu siapa Ya manusia Wujudnya manusia Pake baju Wiskaya kita-kita Tapi setiap tiga bulan Saya posisi dimana Dia ketemu saya Dia datang Datang Ya kadang macam-macam Ngajaknya Kadang ngajak mabuk Kadang ngajak pak Tapi saya gak mau Oh dia datang Misalnya Ngegoda untuk ngajak mabuk Iya kadang Kadang ngikutin saya Jalan kan Kadang dua hari Tiga hari Kamu gak usah sholat Udah saya mau sholat dulu pak Gitu Pernah tuh gak Ngajak Misalnya ngajak ke perempuan Ya pernah Waktu di Indramayu Kenapa sih ngajak perempuan Jadi di Indramayu Enggak waktu jalan Di Indramayu Ada remang-remang Itu kan Ada warung remang-remang Itu orang cantik-cantik Tapi gak Udah lah Saya mau sholat Ngapain sholat Gak usah sholat Gak usah sholat Udah itu dia Pisah lagi Ini kalau cerita Mas tuh kayak cerita Kalau saya dulu Sering baca buku itu Kayak baca buku yang cerita Yang suka ada gambar-gambar Gitu kan Dulu tuh Kayak cerita Cerita-cerita Pengembaraan pendekar Gitu loh Ternyata ada ya Iya Dan itu bisa dilewati Semuanya Diajak mabuk Gak mau Disuruh gak sholat Tetap sholat Kemudian diajak ke cewek Gak mau Jadi setiap ini Dia datang pergi lagi Datang pergi lagi Kadang kita Pas saya lagi puasa Gitu kan Saya kan dikasih makan Sama orang-orang di jara Dua abisin sama dia Gitu loh Kita pengen jengkel gimana Nanti sore saya buka Ya udah Kalau memang perut Kamu pengen makan Nanti ada yang ngasih Di tempat jara Ada yang ngasih makan Iya kadang Untuk Saya buka nanti kan Iya bu Nanti saya makan Nanti sore Kan kadang Ada orang yang ngumpul Di arah itu kan Ini musyapir ya Gitu Itu malah Jatah makannya Diambil juga Diabisin sama dia Diabisin juga Dia datang Kadang-kadang Mungkin saudaranya Pak Ismail Gak tau Pokoknya Singkat kata Terakhir ketemu dia Itu saya di Makam Sonanderajat Di Lambungan Itu terakhir Udah Aku mungkin Tidak ketemu lagi Udah Kamu kalau mau pulang Nanti Jalan sini aja Lurus Lewat pesisir Hutan ini Gitu Nanti ada yang Nyuruh pulang Gitu aja Itu pesan terakhir Sampai sekarang pun Saya gak pernah ketemu Siapa dia Siapa namanya saya Pokoknya datang pergi lagi Pokoknya kayak cerita-cerita Kewalian Mendengarnya Cerita-cerita sahabat Cerita-cerita kenabian Cerita ya Cerita kenabian Kan gitu loh Jadi model-modelnya Hampir sama Model-model cerita Seperti itu Dan ternyata Mas Menjalani Perjalanan Spiritual itu Nah terakhir Suluh pulang Ketika Ke makam mana Ke makam Mbak Sejangkung Mbak Sejangkung itu dimana Di Pati Kayen Di makam Muridnya Mbak Sunan Kalijaga Itu Malam-malam Di tengah Hutan Maitan Sekitar jam 2 malam Ketemu Orang tua Orang udah tua Mungunya udah tua Sekali Mungkin udah Ratusan tahun Disitu Saya dikasih Nasi jagung Tapi Tapi di Kepal kayak gini Udah Mungkin nanti Habisin lah Sini Kamu nanti Pulang gitu Setelah itu Sudah saya habisin Kok belum pulang-pulang Kan udah Belum ada yang nyuruh Nah setelah itu Saya Jiaroh ke makam Mbak Sejangkung itu Ibaratnya Langsung jalan lagi Saya ke Kadilangu itu Balik lagi ke Tempat Sunan Kalijaga Nah pada waktu itu Sebenarnya ada Isaroh lah Disitu Isaroh itu Mimpi lah Kayak mimpi Tapi saya gak tidur Disuruh Nyari makam Yang lagi ditungguin Guru sama muridnya Di daerah Demak Mas itu Nah disitu kan Makam itu ada di Kayak tengah rawa-rawa gitu Pak Di belakang Transmigrasi dulu Waktu dulu Belum Dibangun Belum di anu Makamnya Mbak Yang Raden Jogosumo Baru ketemu Itu kan Itu dulu Makam Senopati Demak lah Ya Nah gitu Yang rame-rame Ya lagi rame-rame Jadi Belum ada yang namanya Di situ saya Di situ sama Mbak Man Dulu sama Ada Orang-orang Musyapir-musyapir Yang pada Bander ke situ Gitu Pak Dan dari situ saya Pulang dari situ Kalau dari situ Udah ada bisikan Atau ada yang datang Ada-ada seseorang Sampai sekarang pun Saya cari Gak ada orangnya Ya orang jalan kaki Orangnya Pakai topi Yang bulat Tapi loreng gitu Kayak topi tentara Pak Pak Pakai kacamata Saya lagi Ya udah Kamu Wirit aja Disini kan Gitu Jadi saya nungguin Di bawah pohon tuh Wiritan tuh Paginya dia Datengin saya Yaudah kamu pulang Nanti Keluarga kamu Udah Nunggu Yang penting Kamu pulang ya Ngomong dulu Ke orang tua kamu Minta maaf Ke orang tua kamu Waktu itu kan Bapak saya belum ninggal Masih hidup Lalu langsung Saya habis Sungkem sama orang tua Baru pulang ke rumah Gitu Pak Itu perjalanannya Itulah Akhirnya pulang ke rumah Pulang ke rumah Jadi ceritanya Kayak cerita-cerita Pendekar Cerita film Ternyata dalam kehidupan dunia Itu ada juga Cerita seperti itu Dan teralami Pak Ismail pernah melakukan Perjalanan kemana? Perjalanan yang paling ke Cerebon pak Oh Cerebon Cerebon, Semarang Tapi naik kendaraan pak Oh naik kendaraan Tapi tidak berproblem pak Ismail sekarang ya Artinya pak Ismail sekarang tidak bermasalah kan? Enggak Enggak Tenang kan? Iya Tenang Sama istri ada Ada Istrinya normal di rumah Normal Enggak ada yang datangin lagi Enggak ada Enggak ada yang nakut-nakutin lagi Enggak ada Sudah aman Sama kan bersedia pak Ismail Nanti sampai pak Ismail jadi saksi Siap pak Setelah jadi saksi Nanti Mas Adi pulang ke Kudus Pak Ismail pulang ke Bekasi Hidup normal lagi Siap pak Nah kalau pak Ismail makan Cuci gudang bisa Ada karena deket Iya pak Masih cuci gudang kan? Masih pak Mengikut gak? Untuk ngegantiin pak Adi Mengembara pak Ismail Jarak Biar jadi orang kaya Dari satu tempat ke tempat lain Enggak pak Kenapa? Ya Gimana ya? Enggak sanggup kali saya pak Oh enggak sanggup Enggak sanggupnya kenapa? Enggak sanggup pak gitu Enggak sanggup Hidup normal lagi aja Habis ini nanti pulang ke rumah Mau kuliah apa? Saya paling ya Apa ya Marketing aja pak Marketing apa sih? Motor pak Oh jual beli motor bekas? Baru pak Kok marketing ada Yang marketing motor baru Yang cakep-cakep pak Pak pakai payuk Roknya pendek Kalau pak Ismail jadi marketing Siapa yang belinya? Ya emang penjualan Ini pak di dealer pak Nah terus? Apa? Ya kalau ada Penjualan dapat lagi Pak Ismail nawarinya gimana? Trosurnya berapa? Oh Keliling-keliling? Iya Tertarik ya pak Ismail yang beli motornya? Ya kalau masanya sih gak tertarik pak Terus? Tapi kan misalnya kita nyebar bosur kan orang mau Oh nyebar nyebar bosur? Suka ada yang dapat? Alhamdulillah pak Ada? Alhamdulillah Soalnya saya kalau peramekatingnya pak Ismail orang pada kabur pelanggannya Berarti rejeki kan dari Allah Oh di rejeki dari Allah Lain Udah mantep dah Kemarin mas Adi jalan-jalan? Jalan pak Nyampe sana? Iya Udah Yaudah yang penting sekarang Dua-duanya udah tenang Sakit ada yang obatin kan? Iya kemarin saya Itu si itu udah Istrinya si Aldi Hari ini pak Sulor Sulor Mau ke sini pak Mau dibawa kemana? Mau di check up dulu sih ke Purwakarta pak Nge check up Dokter Asep aja udah Sulor udah otw ke sini Udah dokter Asep aja Iya kalau-kalau Pak Faru-paru Kalau kita tahu Telepon dokter Asep nomornya ada kan? Udah dokter Asep aja Ya dokter Asep ini suruh periksa Kalau yang Faru-paru itu dokter Asep Yang alinya daripada dibawa ke rumah sakit Iya kemarin saya juga dihidupin pak Katanya saya takutnya disuruh di ronsen Pak Faru-paru Udah di ronsen? Belum pak Cuma dokter Asep itu udah ronsen? Cuma iya disuruh di ronsen Yaudah ronsen Badannya purus sama dengan Saya kemarin disuntik ini doang pak Yaudah kalau gitu Kalau di ronsen besok Karena kan libur pak Agustusan kan? Udah otw tadi bilangnya pak Yaudah sok di cek aja di ronsen dulu Ya Oke ya Siap aman Makan udah aman Makan udah aman Sampai pipe Sampaiuti Sampai lanjut Sampai jumpa Khab 있게 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.